Iya, gak ada masalah seperti itu Justru yang harus adalah seperti kak Dini bilang Kalau memang seseorang sudah dewasa dan bertanggung jawab terhadap kesehatan reproduksinya Lakukanlah tes Tahu, ya dihadapin Beberapa IMS kebanyakan mostly bisa disembuhkan ada obatnya HIV juga ada obatnya, bukan death sentence Kalau gak kece gak mungkin wajah collapse Siap, siap Digombalin terus loh malam ini Gak wapas, aku bingung cara meluluhkan hatimu Dan gak semua orang yang terinfeksi Punya gejala itu juga Bahkan kalau tadi dibilang kayak covid kan ada yang tidak bergejala juga ya dok ya Benar, benar, benar Ini perlu diwaspadai sekali lagi buat teman-teman Teman-teman yang punya seksual aktif atau melakukan tindakan yang beresiko Benar gitu ya dok? Perilaku beresiko masih ada, acara pendukangannya masih ada Nah itu ya wajib tiap 3 bulan di cek Karena yang bulan ini misalkan masih negatif Apakah 3 bulan lagi ya kita belum tahu ya Ada yang mungkin Kak Denny mau mengarahin ke ini nih Yang disebut periode jendela ya Karena betul, karena beberapa tes, alat tes generasi sekarang Kita cukup confidence atau yakin betul hasilnya ini benar setelah 3 bulan Dari seseorang terinfeksi HIV Itu yang kita sebut periode jendela Alat sekarang, tes yang sekarang yang merata se-Indonesia yang dimasukin oleh kementerian Yang diimpor ke kementerian Sebenarnya sudah sangat bagus gitu untuk deteksi HIV 1-2 Tapi namanya alat, ada keterbatasan ya Kayak COVID nih, PCR lebih bagus dibanding swab gitu ya Ada sensitivitas dan spesifisitas ya Keakuratan dari suatu tes diagnostik Ya untuk tes HIV memang harus 3 bulan Jadi kalau hari ini negatif, 3 bulan diutama Seperti yang Kak Denny sampai tadi Kalau aku sendiri, karena belakang Itu kan kepreset kan Kak Denny terus kan Loh kan sharing, sharing ya kan Kalau aku sendiri, 6 bulan sekali gitu Jadi setelah melakukan kehidupan yang beresiko itu Kayak 3 bulan habis itu cek Habis itu kayak 6 bulan lagi baru aku cek lagi gitu Karena kadang-kadang aku merasa kayaknya Kalau 30 itu kayak terlalu cepat gitu loh Kayak masih dalam metode jendela atau apa Jadi kayak oke memberikan sedikit waktu Tapi tetap stay safe gitu Maksudnya ya tetap-tetap dengan aman gitu Dok, kalau berkaca dari profesi dokter Dan terlibat di dalam dunia apa ya Pembahasan tentang HIV dan IMS lainnya Apa sih yang sebenarnya selama ini Masyarakat tuh masih belum tahu nih dok Atau masih suka termakan dengan mitos Apa sih dok yang masih ada di masyarakat sampai sekarang Menurutku PR kita masih banyak Denny tadi bilang kan Ini udah abad 21 Kita di Di era digital Di Indonesia, di Jakarta Di era digital Gampang tinggal browsing Google Bahwa Tapi banyak sekali miskonsepsi di luar sana PR kita itu besar Misalnya terutama di Indonesia itu Pertama adalah stigma diskriminasi Dari hal yang paling basic Semua masalah yang mengelilingi Dari kenapa problem HIV sulit berjalan Itu karena banyak penolakan-penolakan Dan miskonsepsi yang sudah ada Di pikiran dari masyarakat umum Jadi hal-hal sederhana sebenarnya Miskonsepsi ini kan terjadi karena ketidaktahuan Atau salah informasi Atau kalau kurang informasi saya yakin sih Enggak ya Dan Karena dirimu tadi bilang Ini era digital Cuma di luar sana banyak Loksah atau Atau denial dok Sebenarnya kayak orang-orang sudah tahu tentang ini Tapi kayak Enggak mau tahu aja kayak Yaudah denial aja dengan keadaan sekarang gitu Betul-betul Jadi lebih ke arah sana sih Jadi hal yang seperti Pada umumnya yang Banyak ya Mereka belum tahu HIV Ada ubatnya sekarang Kalau orang dengar HIV Wah aku kuman mati Hal yang paling basic Bahwa HIV itu Tidak ada obatnya Bahwa HIV itu pasti karena kamu nakal Terus Menurut saya sih Kita masih nge-rotage di isu-isu yang memang Dasar Tapi memang harus kerjasama dari semua Tidak sih untuk menyelesai masalah-masalah seperti itu Dan ini Sebagai influencer kita Tolong sampaikan Ya ampun itu beneran loh Informasi yang bener Kepada masyarakat luas Luar biasa Luar biasa Makanya ini malam ini Sengaja nih ngobrol sama Dokter Irvin ini Yang luar biasa Sibuknya Buat diajak ketemu Susah Bagi kosen Gak boleh ketemuan Iya Iya Sebagi aku dapet kiriman Tumblr loh Kemarin Dari diri Semoga suka ya kak Denny ya Suka banget Suka banget Ini aku Taruh di meja Suka banget Jadi Tumblr program HIC ya Itu Dan ini Dari Hadiah dari Dokter Irvin Thank you so much Ini sering aku pakai juga Lagi dok Biasanya tuh Zaman sekarang ya Orang tuh sudah gak Harusnya tuh udah gak malu gitu Untuk Untuk berekspresi Dengan Seksualitas mereka Kalau aku lihat Kayak di social media Zaman sekarang tuh Gen Z itu sudah banyak sekali Anak-anak Gen Z yang aktif di TikTok Mereka Kita gen Y ya Kita millennial ya Millennials dong Kita millennials Itu kan Mainan yang kartu Zaman now Kita kan udah bukan Zaman now Kita harus Lebih mature Baik-baik Siap-siap Jiwa berondong Tapi kita tetap Mature Apa namanya Baik sekali Kasih kita Gen Z aja ya Mungkin jiwanya aja Gen Y BTW Aku sama dokter tuh Kayaknya perbedaan Umurnya jauh juga loh Masa sih Kan 17 18 Aku 18 17 Enggak-enggak Serius Lu umur berapa Eh tahun berapa lagi Aku 88 Oke Tuh kan Tetepan tuaan gue Masa Jadi semi-turtle ya Berarti dirimu 18 15 aku 17 nya Iya Boleh-boleh Oke berarti Dede Irvin Baik Dede Irvin Oke Banyak sekali Zaman sekarang tuh Anak-anak Tik Tokers Gitu ya Para gen Z Yang sudah sangat Aktif sekali Membuat konten Tentang edukasi sekual Bahkan Mereka sangat Percaya diri Mendeklare dirinya Itu misalkan LGBT Atau diri Itu ada IMS Salah satunya HIV Menurut dokter Secara pandangan Lu sebagai seorang Anak muda Aku bilangnya Anak muda Bukan Terlepas dari profesi dokter Maksudnya Bagaimana nih Menurut lu dok Zaman sekarang Makin banyak orang Berekspresi Makin banyak orang Terbuka dengan Status seksualnya Terbuka dengan Orientasinya Gimana menurut Pandangan lu dok Jadi trainingku kan Memang Aku menyelesaikan dokterku Di Indonesia Di Jakarta Dan aku lanjut Untuk Menambil Fokus Di HIV Di Australia Jadi memang Paling tidak Aku merasain Dari dua Spektrum Budaya yang berbeda Untuk pendekatan Untuk isu yang sama Misalnya Dari sisi Edukasi Dari HIV Dan saya mencoba Untuk menjembatani Kedua Ilmu yang aku dapet Untuk Aku share Di sini Di Indonesia Khususnya PR Kita Sangat Sangat banyak Aku sih Kalau Nanya secara pribadi Aku sangat Dukung loh Kalau memang mereka Bisa Mengekspresikan Keinginan mereka Untuk Misalkan Apakah mereka LGBT Atau Apakah mereka punya Eksplorasi seksual Karena Hal-hal seperti ini kan Di masyarakat kita Dengan Adat ketimuran itu Sangat tertutup sekali Ya kan Kita cenderung Untuk Yang tadi Lui baik Tidak didres Jadi dianggap Tidak ada Walaupun dibilang ada Mereka langsung Denial Seperti yang Denny tadi bilang Dan langsung Membawa Value-value Atau Pengetahuan-pengetahuan Yang udah preset Di otak mereka Oh ini tuh salah Ini tuh salah Zaman aku tuh Gak ada beginian LGBT tuh apa Langsung mereka Untuk coba Luruskan disana Nah sementara Kalau kita belajar Berkacat Walaupun kita belajar Evidence-based ya Bukan ilmu pendukungan Di luar sana juga Mencoba untuk Lebih openness Jadi jangan pikir Karena di Australia Atau negara berkembang Mereka juga langsung Open dengan LGBT Ada juga Orang-orang yang memang Lebih konservatif Tapi paling tidak Komunitas-komunitas ini Teman-teman ini Diberikan kesempatan Untuk berekspresi Bahwa Sebenarnya Mereka itu Bukan pilihan Mereka mau Jadi LGBT Tapi mereka memang Born this way Memang lahir Seperti itu Lady Gaga ya kan You born this way Makanya Lady Gaga kan Ikonik banget Untuk LGBT ya Betul banget Jadi siapa sih Yang pengen terlahir Misalkan Menjadi transgender Misalkan Pengen jadi gay Pengen jadi lesbian Kalau bisa boleh memilih Mungkin mereka akan Banyak sekali Yang memilih Pengen jadi orang normal Saja Mungkin ya Kebanyakan Langsung jadi perempuan kan Teman-teman terasponi Mereka merasa terjebak Di badan yang berbeda Mungkin aku bukan Orang yang tepat Untuk nge-poising Apa yang mereka rasakan Tapi Memang Kita harus mendukung lah Bahwa mereka Merasa terjebak Dalam badan yang salah Konsep yang mungkin Orang-orang Tidak bisa terima Kok badan yang salah Kok mau Misalkan Dari laki-laki perempuan Kok bisa Itu pilihan Gak gampang Lebih baik Kalau kita gak bisa Membantu mereka Paling tidak Kita gak menge-judge mereka Kita gak minta Untuk support Kamu gak Oh Secara nilai Saya Mengesampingkan ya Ini agama Saya gak bisa Seperti itu ya Yaudah Kamu jangan Menge-judge mereka Mereka itu sudah punya Permasalahan sendiri Jangan ditambah lagi Dengan permasalahan Di masyarakat Yang harus dikata-katain Ini dan itu Gitu loh guys Pokoknya Ini pesannya Buat kalian semua itu Just be yourself Kalau memang Kamu merasa diri Kamu berbeda Ya sudah Kamu harus bisa Mengkomunikasikan itu Dengan orang-orang Seteliling kamu Yang paling penting Menurut aku adalah Menerima dulu sih dok Maksudnya Menerima Jati diri kita sendiri Menerima itu Menerima diri sendiri Itu jauh lebih penting Daripada kita harus Mendengar omongan Orang lain Gitu loh Menurut aku ya Menurut aku tuh kayak Menerima diri sendiri dulu deh Itu Kunci utama dulu deh Gitu Kalau misalnya kita Kita sendiri Tidak bisa menerima Keadaan kita Itu kejadiannya akan Ya sudah Ditambah lagi dengan Yang lain-lain Jauh buat teman-teman Yang pengen tahu Tentang HIV Tangan sehatan seksual Bisa nih Follow Instagramnya Dr. Irvin Apa Dr. Irvin Instagramnya dok Aduh Instagram pun kurang gitu aktif ya Tidak sehit Tidak centang biru Seperti Denny nih Aku gak centang biru Silahkan Mau promo gak? Mau promo gak? Mau promo gak? Mau promo gak Instagramnya? Boleh Di Akeong Namaku Irvin Promiko Jadi satu ya Nah itu ya Bisa Follow at Irvin Ya kan Atau juga buat teman-teman Yang pengen tahu tentang Kesihatan seksual Pengen berkonsultasi Bahkan pengen Berkomunitas Dengan teman-teman Itu bisa juga Follow Instagramnya atas JAKT Aku ijiin share screen Sejenak Saudara-saudara Tunggu-tunggu 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 Harus ada yang Harus ada yang Di-close dulu ya Websitenya ya Sebentar Saudara-saudara Baik Ini dia Share screen waktunya aku yang super duper banggal ini akan bisa follow Instagramnya etes JKT atau juga bisa buka websitenya di tes ckt.org slash ID nah disini kalian bisa cek semua bisa kata disitu juga bisa berkomunitas Oke selanjutnya aku akan ada kartu 12345 ada lima kartu dong yuk dipilih yuk ini ada pertanyaan yang lucu-lucu kok enam deh ada enam kartu bisa bukan satu ini ya ada kartu-kartuan jebakan Batman silahkan pilih satu kartu di tengah-tengah aja deh nomor tiga 123 pernah nangis gara-gara sinetron atau film enggak pernah nangis karena sinetron atau film pernah apa tuh aku tipe yang maksudnya dulu waktu kecil cengeng cengeng kan karena mungkin aku cowok bontot di keluarga enggak bontot anak bontot yang suka bukan eh tapi ketika besar benar-benar kayak air mata itu susah untuk keluar benar-benar kita diajari untuk jadi seseorang yang strong kan oke tapi 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 ya seperti yang Kak Dini bilang tidak hanya urusan seksualitas untuk urusan psikologis juga makanya masyarakat pada umumnya ini tidak karena tidak nge-dress perasaan mereka sendiri ya kalau ngerasa kayak cowok tuh nggak boleh nangis kan baik lagi ke toxic masculinity jaman sekarang kita harus orang berlomba-lomba jadi laki gitu kan jadi lebih seperti itu tapi sekarang ketika ya di umur kita yang sekian kita harus umur-umur bahwa bahwa itu juga bagian dari kita gitu dan tahu Kak Den penelitian terbaru jadi seseorang yang sebenarnya bisa nangis atau merasa empatik dengan dengan filmnya pada saat nonton sinetron atau film itu itu ternyata punya jiwa psikologis yang lebih kuat mental yang lebih kuat dibandingkan orang yang justru let-let aja ketika nonton jadi kalau memang merasa sedih dan bersentuh ungkapkanlah mengungkapkan perasaan itu penting jadi pendem-pendem jadi kalau misalkan ada suka sama seseorang ngomong jangan diem memang kalau diem emang dia tahu kalau nggak ngomong laki ya laki eh judulnya apa ada yang pernah nonton yang sampai nangis judulnya apa judulnya apa pernah inget nggak film film Netflix sih mungkin bisa bikin sampai sedih event ya itu kayak recently aku nonton money heist money heist yang season terbaru Kak disitu aku jadi spoiler ya spoiler mungkin kita harus disclaimer ini spoiler alert dulu ya bahwa disitu ada perjuangan dari salah satu tokoh utamanya dan dia mengorbankan diri gitu ya kita pun terinyut gitu dan bisa merasakan di posisinya dan dia berkorban dari teman-temannya nah disitu kita bisa ya sudah berkaca-kacalah benar-benar kita bisa merasakan bahwa dia berkorban buat greater good buat teman-temannya kalau gue itu acara tembak-tembakan loh iya benar tapi tetap aja ada sisi humanitasnya ya Kak nah kalau gue dulu pernah ada gue lupa judulnya yang agak-agak baru tuh poin ceritanya tentang gempa gempa di China nah di tahun berapa gitu gue kembali channel itu dia kayak mengisahkan kisah kehidupannya dan keluarga yang dikiranya sudah meninggal ternyata masih hidup dan mereka tuh kayak saling mencari selama ini itu wow itu bisa bikin nangis kejar dari pertengahan sampai akhir belum lagi film zaman dulu film Mandarin juga kalau lu tahu dok film Mama How oh ya ya itu dari awal dari awal yang anaknya dia lari-lari sampai terakhir sampai akhirnya ibunya jadi jadi gila itu ya jadi punya gangguan jiwa sorry omongin gangguan jiwa itu itu bener-bener kayak bikin kok film Indo yang aku inget banget sampai aku memak-mak di dalam bioskop adalah ayat-ayat cinta satu deh kalau nggak salah yang satu yang pertama yang pertama jaman kartu berikutnya dua kartu tiga kartu deh satu lagi buat aku ya katunya iya dong boleh 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 tapi dirimu dulu ya satu kartu kalau gitu tadi masih di tengah satu dua tiga oke apa hal yang pengen kamu coba tapi belum kamu lakuin gara-gara kamu terlalu takut untuk mencoba hal tersebut ada nggak dong sebenarnya terakhir aku ingin coba untuk snorkeling sih oke oke aku kan sebelumnya tugas di Papua juga kan wow di di Raja Empat kan sebenarnya kita tahu udah paling pristine paling bagus lah nggak kalah dengan luar negeri banyak banyak orang internasional mungkin ini kalau hanya sekedar snorkeling ini masih berani ya mungkin diving betul-betul ya kita agak ada sedikit iya 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 tapi bolehlah kita harus melawan melawan diri sendiri dan kayaknya harus coba nih untuk eksplor kalau Denny gimana kalau aku yang pengen aku eksplor sama sih bener kayak diving kalau cuma snorkeling mah udah beberapa kali sih tapi kalau diving jujur karena aku juga nggak bisa nggak jago-jago amat untuk berenang belum lagi agak fobia dengan kedalaman gitu kayak misalkan laut atau danau gitu-gitu iya sempat terakhir ke Monstar ke luar gitu ya otak-gitu ada kek ada kemen aku ke Majalengka sesatu danau kayak waduk atau danau situ lah gitu itu tuh Danau Cibiru ya tak apa gitu pokoknya oh itu jernih banget sama yang kayak kaca gitu dan bisa kita bisa di dalamnya dan aku pengen pengen berenang Karena itu seger banget cuman takut takut agak tiba-tiba oh nggak tuh pikiran gua tuh bisa tidak kalau bisa ada ada buaya gimana gitu loh kayak itu doang kayak gue hilang sendiri dan itu sempatnya sepi kan masih sangat jarang banget ada orang itu sepi banget jadi kayak ya gitu deh so ya udah deh giliran deh mau pilih nomor kartu berapa buat aku 1 2 3 4 3 4 kartu 1 3 4 ya nomor 1 deh ceritain pengalaman kencan terburuk Oh my God horrible kencan terburuk sebenarnya Oh pernah 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 jadi aku bingung ceritainnya ke orang yang nonton nggak enak disclaimer dulu ya disclaimer bagi yang merasa sebenarnya bukan bukan yang buruk-buruk gimana sih kayak yang paling aku kesel misalkan kita dating by apps gitu ya tapi menggunakan fotonya foto lama misalnya gitu atau ya ender pas ketemu kok jurnya berbeda dan bukan-bukan hanya masalah fisik liya walaupun kita nggak gunak ya pasti kita pertama adalah fisik li tapi misalkan ketika kita chatting ngobrol sepertinya kok kayaknya nyambung sepertinya enak sepertinya seru gitu ya by phone juga oke tapi pas ketemu kok jadi diam-diaman jadi kayak enggak ada chemistry jadi kadang-kadang ya itu bukan suatu hal yang buruk itu banyak orang terjadi tapi menurut aku kayak kayak membuang waktu sia-sia gitu dan penasaran kalau memang orang nih ya bisa aku misalnya contohnya aku pakai foto lama gitu ya dulu mungkin urus gitu ya mungkin sekarang terus ketemu orang yang gendut misalnya tidak sesuai ekspetasi itu termasuk catfishing atau tidak ya juga ya maksudnya kayak kalau catfishing mungkin foto aku pakai profile foto lainnya kalau misalkan sebenarnya bukan catfishing sih menurut aku tapi kan dirimu tadi sampai ini kan kayaknya sedikit merasa kecewa iya iya aku jujur merasa kecewa kayak kenapa sih lo harus harus apalagi bukan hanya masa itu sih kayak di edit-endit di kurus-kurus-kurusin apa-apa kayak ditambah-tambah kalau jaman satu yang lagi musim tau nggak sih ini ini ditambah jagut-jagut gitu kebetulan laki maksudnya nggak perlu men Oke satu kartu terakhir buat dirimu 123 sebutkan pengalaman hidup yang pengen kamu ulang dok silahkan pengalaman hidup yang pengen aku ulang mungkin ya kalau aku sih kayaknya merasa purpose dalam hidup itu kita bisa bahagian orang kita kayak gimana gitu kan jadi kalau memang mau ulang lagi adalah misalnya kita udah punya milestone-milestone ya menurutku bisa banggain orang tua kita misalnya gitu ya aku nggak mau di dalam spesifik nih ini bakal kayaknya jadi membosankan buat yang nonton ya maksudnya akan mengulang fase-fase dimana kayak kita nih bisa kita ngebanggain misalnya nggak hanya orang tua mungkin orang-orang ya kita kita sayang gitu bagi kita mungkin kita receh gitu ya Denny bikin Oh Denny jadi influencer terpilih menjadi satu influencer hand ya mungkin kalian ngerasa kayak ah B aja kok jadi influencer gitu ya tapi orang yang ngeliat tuh kayak Wow dan dirimu bisa bikin impact buat bigger society orang bisa sangat membanggakan dan pastinya akan Kak Dini mau ulang itu gitu eksperitis yang buat membantu orang banyak ya kan iya bener sih ya apa yang pengen kita orang adalah melakukan melakukan kebaikan apa yang kita bisa lakukan yang terbaik untuk orang lain aku rasa itu juga suatu hal yang memang patut untuk kita ada terasa pengen untuk mengulang-mengulang-mengulang dan mengulang so thank you dokter Irvin buat ngobrolan kita malam hari ini ada sisi edukasinya kita bakal lanjut lagi ngobrolin receh lagi ya lanjut dong lanjut dong lanjut dong jadi aku nanti pengen ketika saat kita ngobrolin tentang hal yang lain yang yang lebih seksi siap siap kita mau ngomongin yang lebih liar oh yang berpahirin terus gitu ya iya 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 yang gaduh-gaduh aja ya gaduh-gaduh ya tapi itu di sesi lain aja kayaknya ya so thank you dokter sudah join di podcast sapu kali ini semoga teman-teman yang sedang menyaksikan atau mendengar obrolan kita tadi bisa dapet informasi yang cukup ya sebenernya informasi sebenernya di basic-basic yodoh tadi ya belum yang terlalu mendetail ditang Instagramnya di cek Instagramnya Instagramnya juga ya sebetul Instagramnya JKT Instagramnya dokter kece sebelah aku ini ya kan bisa di follow-follow so di peres enggak loh enggak peres kalau ini kalau enggak kece enggak mungkin wajah kolaps siap-siap ya kan digombalin terus loh malam ini enggak wapas aku bingung cara meluluhkan hatimu ha 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 Terima kasih telah menonton!